Oke selamat pagi ya, kita mau mereview ini orderan untuk Pak Muhammad Yusuf Ini Pak Muhammad Yusuf mengorder kedua kalinya Ini bukti transfer BCA-nya Harganya saya tutupin Jadi Pak Muhammad Yusuf ini di Riau ya, Kota Pekan Baru Terima kasih sudah order yang kedua kalinya Jadi ini repeat order Nah orderan pertama Pak Muhammad Yusuf adalah orderan bohlam double cooper upgrade Dan bohlam JL3 untuk bagian fog lamp Ini untuk bagian low beam, ini barang yang sudah sampai ya Jadi saya dikirimkan, barang sudah sampai Ini semalam nih, yesterday 21 jam 9 lewat 10 Pak Muhammad Yusuf konsultasi dengan saya bagaimana cara pasangnya Jadi sebelumnya sudah di order bagian low beam dan bagian fog lamp Nanti kalau videonya masih ada akan kita gabungkan dengan yang bagian fog lampnya ya Jadi menjadi satu buah konten lagi Nah jadi sebelum kita kirim, kemarin kita sudah mereview nih untuk low beam dengan fog lampnya ya Nah low beam dengan fog lampnya itu untuk mobil agya TRD ya Nah fog lamp itu kan bagian yang dipasang di sini Nah ini bagian low beam Nah saat ini yang mau dibeli adalah bagian high beam ya Nah jadi ini Pak Muhammad Yusuf semalam tidak bisa Masangnya jadi Dia bilang tidak cocok lampunya Ternyata salah pasang ya Jadi ini dipasang untuk reflektor high beam Tetapi bolamnya low beam Nah makanya tidak masuk Nah Pak Muhammad Yusuf kirimkan saya videonya Saya pandu pemasangannya Jadi supaya baik dan benar Nah ini salah pasang Karena ini tipe di sini adalah HB3 Sedangkan ini adalah bolam H11 H11 ini untuk bagian low beam yang bagian proyektor Makanya tidak bisa dipasang ya Nah makanya saya bilang Fotokan lampu depan mobilnya Nah lampu depan mobil Toyota Agia itu terbagi jadi dua Ini bagian low beam Ini bagian high beam Nah saya bilang Bolam yang H11 itu untuk bagian yang ada di lensa ini Low beam Bukan di high beam Nah bukan di high beam Ya Seperti itu Nah jadi Pak Muhammad Yusuf bilang Dia bilang soketnya tidak cocok Betul Tidak bakalan cocok karena salah Ya Nah ini adalah bolam halogen asli High beamnya seperti ini Nah ini bolam asli halogen high beam seperti ini Tipenya adalah HB3 Ya seperti ini Nah makanya Ini tidak cocok kakinya Karena ini buat fog lamp H16 Ya ini adalah HB3 Ya jadi Fog lamp mestinya pasang di bagian bumper di bawah Ya Makanya tidak cocok Ya Bolamnya adalah juragan lampu Yang low beamnya Nah ini Sekali ini adalah di order untuk high beamnya Ya Nah high beamnya setelah konsultasi lebih jauh Ini untuk mobil orang tuanya Pak Muhammad Yusuf Nah Nah Berniat untuk mengganti bagian high beamnya Jadi full Low beam Fog lamp Lampu jauh Nah lampu jauhnya di request 3 warna juga Semalam saya berpikir Apakah bisa ya Ternyata bisa Ya bisa Kita juga punya stoknya Tipenya HB3 JL3 Nah ini bolamnya ada di depan Anda saat ini Kita perkenalkan dulu Apa ini bolam JL3 J artinya adalah juragan L artinya adalah lampu Tiga artinya adalah tiga warna Jadi bolam ini tipe JL3 Produk dari Junkiwenas Juragan Lampu Yang original Terdapat logo emboss di bodinya Ya Ya terdapat emboss di bodinya Emboss Junkiwenas Warna Silver Merah Sudah versi upgrade Apa yang di upgrade Kipasnya menjadi putaran lebih kencang Wattnya naik menjadi 37 watt Ya Ini sudah yang Terbaru All new upgrade Ya bodinya juga silver Lebih cepat Melepas Panas Ya Nah ini di order untuk Hike beam tiga warna Permasalahannya Hike beam itu kan dipakai Buat nyorot Buat nembak Nah buat nembak itu Bisa Anda bisa pakai warna putihnya Bisa pakai warna putih kuningnya Bisa pakai warna kuningnya Tetapi kalau Hike beamnya Anda tarik-tarik begitu Dia akan berubah warna Terus-terusan Nah contohnya Kita akan demokan langsung Nah disini ada reflektor Hike beam Ini sebagai contoh saja Ya ini ada reflektor Hike beam Ya kita pasangkan dulu Dan ini PNP ya Plug and play Artinya Anda bisa adjustable Led ini Anda bisa memasang Begini lednya Atau Anda bisa memasang Posisinya begini Ya Dan pemasangan harus Vertikal Mengikuti garis Polar reflektor Ya sekali lagi saya ingatkan Anda bisa memasang Posisinya begini Atau posisinya begini Ya Ini ada perbedaannya Kenapa? Karena ada posisi chipnya Anda bisa menaruh chip putih di bawah Atau chip kuning di bawah Jadi Anda bisa menaruh kuningnya di bawah Atau di balik Anda bisa menaruh Kuningnya di atas Nah itu ada hubungan dengan hasil output patternnya nanti Nah kita demokan langsung ya Jadi ini pemasangan sangat-sangat PNP Tinggal colok saja Tinggal Ini adalah bohlam originalnya Tinggal Anda copot Cabut soketnya Ya tinggal colok lagi Ke soket aslinya ini Kalau colok begini nggak nyala Ya Anda tinggal balik Gitu aja Simple loh Nah Bohlam ini Pas pertama kali Anda nyalakan Memang akan warna putih Jadi kalau Anda butuh lampu sorot Yang warna putih Ya Anda nyalakan warna putihnya Tetapi kalau Anda bermain High beam Teg-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu Buat nembak Memang dia akan berubah warna Ya Jadi kalau Anda tarik sekali putih Lepas tarik lagi Dia akan putih kuning Lepas tarik lagi Dia akan kuning Jadi berubah-berubah warna Sebenarnya sih nggak ada masalah ya Nah Permasalahannya adalah Lampu jauh Biasanya untuk orang-orang Di daerah perkampungan Atau di desa Atau di pinggiran Yang benar-benar gelap Butuh sorotan yang lebih jauh Ya Anda bisa pantang Putihnya Atau putih kuningnya Atau kuningnya Jadi Anda bisa memakai Warna kuningnya Untuk lampu jauh Misalnya pas-pas saat Di dalam hutan Kabut Hutan ini maksudnya Bukan di dalam hutan Buat off-road ya Memang kan ada daerah Yang pinggir-kiri kanannya Hutan tetapi Ada jalan lintas Seperti itu Nah kalau Anda butuh Lampu jauh Ya Anda bisa nyalakan kuningnya Misalnya pas-pas saat hujan Ya Anda juga bisa menyorotkan Lampu putihnya Anda bisa sorotkan Lampu putih kuningnya Memang kalau Anda Tarik lepas-tarik lepas Dia akan berubah warna Nah kalau gini Dia berubah warna terus Nah ngedim ya Sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya Ngedim pertama putih Ngedim kedua putih kuning Ngedim ketiga kuning Ya Nggak ada masalah kan Kita yang sebagai supir Kita sebagai supir Kita hike beam kan Kita kasih tanda yang ada di depan Ya nggak ada masalah sebenarnya ya Nah Anda juga bisa pakai pas Pada saat Butuh lampu panjang Yang dipantang Kan biasanya kalau mobil kan Lampu jauh Dipantang Kalau Toyota dikedepanin ya Kalau Mitsubishi Ditarik ke belakang Full Kalau di Toyota Didorong ke depan Tuasnya ya Akan hike beam pantang Ya hike beam pantang ya Anda mau pantang di warna apanya Putihnya bisa Di putih kuningnya bisa Di kuningnya juga bisa Nah ini kita kasih lihat demo Hasil outputnya di tembok ya Nah ini hasil outputnya di tembok Seperti ini outputnya ya Nah ini adalah mode putihnya Kalau ini adalah putih kuningnya Nah ini adalah kuningnya Jadi Anda bisa menyorotkan warna kuningnya Bisa menyorotkan warna putihnya Atau menyorotkan warna putih kuningnya Nah ini tadi saya sudah bilang Ada hubungan dengan chip kuning atau putihnya ini Anda bisa diputar begini Nah kalau ini diputar Posisinya kuningnya di atas Saya rekomendasi kuning di atas ya sebenarnya Ya Atau Anda mau begini juga bebas Bisa Ya Nah ini juga bisa Kuning di bawah Tapi saya rekomendasi kuning di atas Dan led ini Anda bisa setting Spot dan float Jadi ini posisinya begini Ya Kalau menurut saya kan yang oke adalah begini Ya Yang oke adalah begini Ya kuning di atas Anda bisa menarik ini ke belakang Nah kalau ini Anda tarik ke belakang Dia akan lebih besar Ya Ininya akan besar Jadi float Nah tapi kalau Anda dorong maju Nah dia akan mengecil Jadi boleh dibilang spot Ya Nah makanya led ini sangat baik Juga untuk hike beam Ya Bisa di setting float Atau bisa di setting spot Kenapa? Karena led ini adjustable Putar Ditarik mundur Dan didorong maju Ya Jadi adjustable nya enak banget Putar Tarik maju Dorong mundur Ya Seperti itu Jadi setting adjustable Bolam ini tidak ngedrop ya 37 watt Bolam ini juga tidak storing Terhadap radio mobil Anda Ya Aman lah intinya Pendinginan double cooper PCB Ada heatsink dan ada kipas Kipasnya sudah versi upgrade Tahan air Lebih cepat putarannya Ya Jadi ini Untuk hike beam Tipe 3 warna Ya Ini di order oleh Pak Muhammad Yusuf Untuk agiat TRD kayaknya ya Nah tapi ini juga bisa juga dipakai Untuk hike beam mobil-mobil lain Ya Pokoknya intinya adalah Tipenya adalah HB3 Ya Memang Memang Kalau Anda Bermain hike beam Tarik lepas Tarik lepas Dia akan berubah warna Ya gak masalah Toh kan kita menembakin ke depan Tetapi kalau Ini kepakai Pas pada saat Dipanteng Dipanteng Jadi misalnya Kalau Anda jalan di lintas Yang gelap banget Karena kan di daerah perkampungan Ini kan untuk di order Ke Riau nih Ya Ke Riau nih Ke Senapalan Riau Pekanbaru Mungkin di daerah situ kan Jarang ada Cahaya ya Ada lampu jalan Nah jadi Kalau Anda mau manteng Lampu jauhnya Ya Anda bisa panteng Di putihnya Atau Anda bisa panteng Di kuningnya Atau Anda bisa panteng Di putih kuningnya Ya seperti itu Karena Kalau orang Di perkotaan Seperti di Jakarta Sih jarang pakai lampu Hike beam Kenapa? Karena Daerah padat penduduk Ramai Tetapi kalau orang Yang lintas Perbatasan Atau Jalurnya gelap banget Ya butuh pandangan jauh Ya hike beam Kepakai Ya Karena kan Kalau untuk low beam Jaraknya kan pendek Untuk fog lamp Apalagi Fog lamp kan jaraknya Di bawah 5 meter Ya driving light Mungkin low beam Jaraknya maksimal 10 meter Kalau hike beam Bisa 30 sampai 40 meter Ya dengan light ini Jadi buat menyorot Apalagi Anda bisa Setting spot Dan float Jadi kalau spot Lebih nyorot Jadi seperti laser Ya seperti itu Oke ya Terima kasih Pak Muhammad Yusuf sudah order Buat yang mau order Atau masih ragu-ragu Silahkan bisa whatsapp saya Ya di 0898 269 3838 Ya sekali lagi Saya himbaw kepada Anda Hati-hati di online Banyak yang menjual Produk palsu Ini adalah produk Dari juragan lampu Jungkiwenas Tipe bohlam ini Adalah JL3 Yang original terdapat logo Embossed Jungkiwenas Sekali lagi Ya Saya sudah tidak menjual Yang versi warna biru Karena satu Banyak error Ya Errornya kenapa Bisa belang Antara kanan dengan kiri Itu satu Kedua Kipasnya banyak masalah Ya Nah yang versi upgrade ini Apa yang kita upgrade Adalah kipasnya Putaran lebih cepat Lebih tahan air Drivernya Error ratenya Sangat kecil Karena Delainya sangat cepat Bodi material Hitsinknya ini Lebih cepat Untuk melepas panas Bahan campuran Supaya cepat Melepas panas Kenapa kita berbicara LED itu panas Karena LED itu memang panas Tetapi panasnya Di dalam diri dia sendiri Ya Panasnya di dalam diri dia sendiri Harus segera dibuang Tidak bakal bisa merusak Mika lampu Atau refleksor Anda Menjadi gosong Tetapi panasnya harus Dibuang di dalam diri dia sendiri Segera Itu ya Jadi Intinya Pemasangan LED Terhadap refleksor Adalah aman Oke Anda akan berbicara Kado seperti ini Jungki Wenas Juragan Lampu Anda Mau order di Bukalapak Tokopedia Shopee Lazada It's okay Terima kasih